Naturalisasi pemain sepak bola Indonesia belakangan telah menjadi tren, meski mendapat banyak kritikan. Gelombang naturalisasi pemain baru ramai di Indonesia sejak tahun 2010, namun fenomena itu bukan hal yang baru lagi bagi sepak bola di dunia. Melakukan naturalisasi, solusin pemain jadi hal yang ngebajir ketika akhirnya tidak banyak yang bisa berguna bagi sekuat merah putih. Bagian pecinta sepak bola pun berharap agar pemain yang dinaturalisasi bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap gelar juara timnas Indonesia. Setidaknya, ada 5 pemain muda yang dinilai layak untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Berikut ini, calon pemain naturalisasi muda Indonesia dengan usia di bawah 25 yang dihimpun dari berbagai sumber. Keizah Vindrop Pemain asing yang saat ini berkebangsaan Belanda dan Indonesia dikabarkan bersedia gabung ke timnas Indonesia. Vindrop punya prestasi yang cukup bagus di level Eropa saat masih membela timnas Belanda U17. Ketika itu, Vindrop selalu menjadi pilihan utama untuk mengawal barisan pertahanan sekuat Belanda U17. Bahkan, pemain yang kini berusia 22 tahun itu mendapat kepercayaan untuk menggunakan ban kapten di lengannya. BJS Manusama Dilansir dari Transfermark, gelandang 23 tahun tersebut memiliki dua keluarga negaraan, yaitu Belanda dan Indonesia. Manusama dikabarkan pernah menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Raksaksa Belanda, yaitu Fernand. Saat ini, ia sedang tidak memiliki klub. Manusama terakhir kali tercatat bermain untuk tim kasta bawah Liga Belanda, Alphansi Boys, yang ia mulai bela sejak tahun 2016. Jail Hattu Sama dengan Vindrop dan Manusama, Hattu pun tercatat memiliki dua keluarga negaraan, yaitu Belanda dan Indonesia. Usia pemain posisi gelandang ini sudah menginjak 21 tahun. Usai membela PSV Eindhoven U21 sejak 2017, Hattu kini bermain untuk klub Belanda yaitu Nets Nejimegen U21. Darren Sidoel Baik muda asal Belanda Darren Sidoel, salah satu pemain yang dinilai pantas untuk dinaturalisasi untuk membela tim nasi Indonesia. Usianya kini masih 21 tahun. Namun, Sidoel pernah merasakan kompetisi kasta kedua Liga Inggris pada tahun 2018-2019. Dia kini memperkuat klub kasta tertinggi Bulgaria, Arda Kurzail. Sidoel merupakan keturunan dari buyutnya yang berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Posisinya sebagai back dipercaya mampu menambal kelemahan merah putih di lini belakang. Sidoel pernah mengungkapkan ketertarikan untuk membela tim nasi Indonesia. Sandy Wals Sandy paling sering menjadi buah bibir pecinta sepak bola Indonesia ketimbang beberapa pemain sebelumnya. Pada Mei 2019, Sandy Wals datang ke Jakarta untuk berlibur. Di Jakarta, ia mengaku ingin merasakan secara langsung suasana dari negeri yang merupakan bagian dari darah yang mengalir di tubuhnya. Kedatangannya ke Indonesia juga menjadi bukti keseriusan untuk mendapatkan paspor Indonesia.